Kami sayang sebab kami adalah anak-anakmu Tuhan Engkau adalah bapak-bapakmu Bapak yang sangat menersiap kami Bapak yang sangat berduri atas kehidupan kami Bapak yang sangat menersiap kami kehidupan kami Terima kasih Bapak Kalau pagi hari ini kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini Bapak yang tahu hati dan pikiran kami Kami ada di sini karena kami rindu berjumpa dengan kau Sampai kami sadar Kami hanya dekat dengan kau, kami merasa senang Ketika kami mendengar suaramu dan kami mendengar perkataanku yang adalah janjimu Hati kamu menjadi senang Terima kasih Tuhan Karena kami percaya bahwa engkau sebagai bapak Tidak ingin kami anak-anakmu hidup tidak bahagia Engkau sangat bersuka kita ketika melihara kami anak-anakmu bersuka kita Dan bergembira karena engkau Berbahagia karena firmanmu Dan engkau Tuhan Bersuka kita ketika kamu lihat anak-anakmu hidup di dalam kemenangan dan hidup di dalam damai kejahatan Sekalipun keadaan dunia Terima kasih Tuhan 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 terima kasih Beda rasanya Amin Mari kita harus imbas ya Apa yang bisa dengar dari dunia Dan apa yang bisa dengar dari Tuhan Hari ini kita mau banyak dengar Apa kata Tuhan yang ada dalam hal kita Mari kita baca Ria Basta 16 ayat 19 sampai 21 Ya Ayat kita sayang Ya Tuhan Ketua Tampu dan Bintekku Tempat pelarianku pada hari Ketusakan Kepadamu anang-angang bangsa-bangsa Dari ujung bumi Serta berkata Sungguh nenek moyang kami hanya memiliki Dewa beneku Dewa kesiasiaan Yang satu pun tiada berhubungan Dapatkan manusia Membuat Allah bagi dirinya sendiri Yang demikian Bukan Allah Sebab itu ketawilah Aku mau memberitahukan kepada mereka Sekali ini Aku akan memberitahukan kepada mereka Kekuasaanku Dan keberkasaanku Supaya mereka tahu Bahwa Namaku Tuhan Amin Bapak Ibu Haleluya Kalau Berlaku Tuhan hari ini Menyatakan bahwa Sebuah Ungkapan Yang menyatakan Ya Tuhan Kekuatanku Dan Bintekku Tempat pelarianku Pasal hari Ketusakan Ini benar Atau benar Bapak Ibu Benar 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 Seperti Pakar Perlindungan Kalau Tentara Belanda Mulu Mereka Bangun Benar Benar Kalau di Jawa Sama itu Ada tembok Tembok Yang kebali Itu Berapa Ini Itu Bekan Benar Benar Jepang Ada Belanda Mereka Masih ada Sisa-sisa Peninggalan itu Nah Demikian Ingka Bangsa Israel Mereka Membuat Benar Benar Supaya Mereka Aman Jawa Sekarang Semua Masalah Dan Semua Manusia Dalam Dunia Punya Masalah Yang Utama Yang Namanya Takut Dengan Ancaman Berarti Ada Musuh Yang Menyerang Manusia Berarti Hari-hari Ini Kita Sedang Ada Dalam Sebuah Pemperanan Dan Pemperanan Bukan Pemperanan Yang Biar Biasa Tetapi Pemperanan Menjelang Hari Kedatangan Tuhan Itu Pemperanan Yang Semakin Hebat Kalau Bagaimana Dengan Sikap Kita Sebagai Orang Yang Tau Memang Tuhan Tidak 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 Jalan Jalan Lain Baper Bahkan Semua Manusia Satu Saja Jawabannya Hanya Largi Kepada Tuhan Makanya Firman Selan Ini Katakan Ya Tuhan Kepuatan Kudan Finting ku Tempat Pelarianku Pada Hari Terus Karena seumur dunia ini tidak ada orang yang merasa nyaman Semua merasakan yang namanya kesesakan Gara-gara yang satu itu Saya tidak mau sebut masalah, itu semua yang tahu Yang satu Membuat kesesakan kehidupan dampaknya kepada semua bidang Baik ekonomi, baik sosial Semua mengalami suasana yang tidak nyaman Itulah yang namanya kesesakan Ya, dikatakan kami sini Kepada orang yang datang, orang yang datang dari ujung bumi Orang katakan, ujung bumi ini dimana? Banyak orang berkata, ujung bumi itu Papua Berarti, ada bangunan-bangunan juga termasuk dari Papua Kalau bumi ini bulat, berarti bukan hanya Papua saja Berarti sebuah penjuru dunia Semua orang akan datang kepada Tuhan dan berkata suku Deneng boyar kami hanya memiliki dewa penipu Artinya, segala sesuatu yang bukan Tuhan Segala sesuatu yang bukan Tuhan Yang dianggap itu hebat Yang dianggap itu bisa menolong Itu bisa termasuk Menjadi sebuah dewa Yang disembah Yang disanyung, yang diandalkan Yang diharapkan Yang kepadanya orang itu Bisa menaruh seluruh sinungnya Itu yang namanya Dewa-dewa Tapi semuanya Itu menipu Semua yang siap-siap Karena dikatakan satu Pertama dia-siap Artinya contohnya tadi Ketika masalah Corona ini datang Bapak Ibu Siapa yang bisa menaruh Ada Tuhan Ya Obat bisa Tapi Ketika kematian ini datang Obat juga-sugar Tidak berguna lagi Ya Bapak Ibu Ini waktunya semua manusia Harus tahu siapa yang lebih berkuasa Dalam dunia ini Tuhan mau menyatakan Kekuasaan dan keperkasaannya Tuhan mau menyatakan dirinya Kalau Tuhan itu Menggoncang semua Bermat Tuhan bahwa semua akan digoncang Bumi dalam segala berbukti Aksesnya akan digoncang Bahkan lalu juga akan digoncang Bermat Tuhan juga tinggal satu Yaitu kerajaan Tuhan yang tidak digoncang Artinya Tuhan itu tidak bisa digoncang Tidak bisa digoncang Dengan apapun Oleh sebab itu Siapa yang bisa Tidak kenal Siapa yang bisa Tidak aman Hanya orang yang berhidup Kepada Tuhan Amin Mari Kita terus datang Kepada Tuhan Dan menjadikan Tuhan itu Sekalanya dalam sudut kita Kita lanjut Di Alkitab kita Di Yermia pasal 17 Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 Ya Saya bacakan Yermia 17 Aklima 6 7 dan 8 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti teman bulus Di padang belantara Ia tidak akan menaruh Diatangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah anus Di padang burung Di negeri padang asin Yang tidak berhidup Yang tujuh Diberkatilah orang yang menandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang dikepik Ditanam dikepik air Yang merambatkan akar-akarnya terlebih Dan yang tidak mengalami Dantangnya panas kering Yang taunya tetap hijau Yang tidak khawatir Dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan kuah Ya Puji Tuhan Ini dua perbedaan Bagaimana keadaan manusia Yang mengandalkan Tuhan Dan yang tidak mengandalkan Tuhan Yang jelas bahwa Kalau tidak mengandalkan Tuhan Jelas tidak mengalami keadaan yang baik Tidak mengalami keadaan yang baik Tetapi kalau mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapannya kepada Tuhan Dia akan mengalami keadaan yang baik Tetapi terjadi Terjadi sebuah Perlawanan ya Sebuah keadaan Kalau yang tidak mengandalkan Tuhan Seperti tinggal di tanah anus Di padang burung kering Ya Tapi kalau mengandalkan Tuhan Seperti pohon yang ditanami tepi air Bahkan merambatkan Akan-akan yang tertibatkan air Sekalipun terjadi panas kering Taurnya tetap hijau Tidak mati dalam tahun kering Ya Puji Tuhan Dan tidak berhenti menghasilkan Tuhan Itu sebuah perbedaan Jangan sekarang Bapak Ibu Semua orang Punya keadaan yang sama Kita sama-sama ada di atas bumi Kita sama-sama menghadapi Ancaman penyakit yang sama Tetapi Sebuah Suasana yang berbeda Suasana yang berbeda Kalau orang memiliki Tuhan Di dalam hidupnya Orang itu bisa Kelihatan dari raun muka Kalau orang yang harusnya Tenang Itu pasti Dari raun muka Kelihatan orang itu tahu Dalam suasana Tapi kalau orang sedang panik Orang sedang gelisah Orang sedang takut Orang sedang kuatir Pasti terlihatan juga dari raun muka Benar atau benar Benar atau benar Pasti benar Bisa terlihatkan Tapi pagi hari ini Saya melihat Bapak Ibu Dari wajah-wajah Bapak Ibu Adalah wajah-wajah Yang penyusungan kita Kita bukan orang-orang yang kalah Tapi kita orang-orang yang menang Menang karena apa? Kita kemercanaan itu Itu dimulai dari hasil kita Bapak Ibu Kalau hasil kita ini kuat Pasti Kita menghadapi segala Maksudnya 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 Dampaknya itu Karena dari mulai dari hasil Sermat Tuhan bilang Kalau ketika kita menghadapi Selalu bersoalan Terus kita hati ini tawar Hati ini kecung Langsung patah semangat Akhirnya dalam peperangan Pasti tahan Makanya Pertahunan kepada Joshua Di patah satu Jangan cukup Kecut dan tawar hati Sekalipun Musuh yang akan dihadapi Joshua Di negeri yang akan dimasuki Itu orang yang raksasa-raksasa Secara manusia Ukuran manusia Itu tidak mungkin Karena orang Israel itu kecil Bangsa Enam bangsa raksasa Yang akan dihadapi Untuk masuk negeri berjanji Dan ada Enam bangsa raksasa Yang harus ditaklukkan Sepuluh pengintai Mereka sudah kejut Dan tawar hati Bahkan mereka Mempengaruhi bangsa Israel Mereka menangis Di depan seluruh bangsa Dengan perkataan yang negatif Itu karena tidak percaya Kepada Tuhan Tetapi Joshua dan Caleb Mereka bergaya kepada Tuhan Dan menenangkan hati Bangsa Israel Akhirnya Joshua dan Caleb Mereka yang tetap Dipakai Tuhan Untuk memimpin Untuk masuk negeri berjanji Dan Karena iman dan percaya Yang Joshua Dia tidak mengandalkan Kekuatannya sendiri Dia katakan Benar Memang musuh-musuh kita itu Tentang-tentang besar Kita lewat kecil Tapi jalanan melihat kita Siapa kita Tapi melihat Tuhan yang besar Amen Tuhan kita besar Bapak Ibu Oleh sebab itu Mari kita terus percaya Sekalipun kita tidak melihat Ya Beberapa waktu yang lalu Saya pernah mengalami Sebuah perkumpulan Tapi saya terlalu berat Waktu saya berdoa Dan seorang Hapak Tuhan Baru masuk dalam Pujian pendapatan Ambat Tuhan Bapak Ibu Dia sampaikan Kami Berdoa Bapak Ibu Berdoa Waktu itu Ambat Tuhan langsung Acap melihat Yesus Lebih besar Yesus Lebih besar Dia katakan Dia melihat Seperti yang apa Tuhan Yesus Hatir Dia tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi dari gereja Wow Tuhan katakan Yesus lebih besar Dia lebih besar Dari masalah Lebih besar Dan persoalan Amin Bapak Ibu Tuhan kita itu Lebih besar Yesus lebih besar Andalkan Tuhan Kita tidak Siap-siap Andalkan Tuhan Haleluya Kalau kita Menaruh harap kita Kepada seseorang Berarti kita percaya Kalau dia itu mampu Kalau kita menaruh harapan kita Kepada Tuhan Berarti kita percaya Tuhan itu mampu Yesus itu lebih besar Haleluya Saya yang tidak percaya Makanya kalau saya Mengatakan Memuji Tuhan Besar dan perkasa Alah kita Itu tidak Tuhan kita itu Ganda perkasa Dia sudah siap Dan percaya Ya Puji Tuhan Kita mengucap Syukur Bahwa Kita percaya Kepada Tuhan itu Membuat hati kita Demikian Hati kita Tenang Karena apa Ada janji Tuhan Ada perkataan Tuhan Yang membuat kita itu Teguh Kita bisa teguh Kita tidak goyah Karena perkataan Tuhan Kalau kita percaya Kalau kita percaya Kepada firman Tuhan Karena firman Tuhan itu Yang tetap jekat Katakan Langit dan dunia Menyenyak Tapi firman Tuhan Yang akan tetap jekat Selama Lama Firman itu Dasar dari segala Suatu yang Tempat kita berpijak Kalau kita berdiri Di atas Firman Tuhan Makanya adalah Ku berdiri Atas Firman Tuhan Merkipun Dunia Dinata Firman Tuhan Apa ya? Tepat kalami Tak pernah Tak pernah Lainnya Ku berdiri Atas Firman Amin Amin Mari kita terus Renungkan Firman Tuhan Tak ingin kita Membuka lagi Bahwa Kita Biasaya Di dalam kita Biasaya Masa tidak Tuhan Tuhan itu Mau Menyakakan Keargumannya Tuhan itu Menyakakan Kedatiatannya Supaya Orang-orang Yang tidak Mengenal Tuhan Orang-orang Yang belum Sungguh-sungguh Percaya Siapa Tuhan Itu boleh Percaya Kepada Tuhan Ya Biasaya Kata 2 Kita baca Ayat yang ke 20 Sampai 22 Saya Baca 2 Ayat 22 Sampai 22 Demikian Firman Tuhan Pada hari itu Bermalah Berkala Perak Dan Berkala Berkala Emas Yang dibuat Manusia Untuk Sujud Menyemang Kepadanya Akan Akan Dilemparkannya Kepada Tikus Dan Kelelawan Dan Ia Akan Masuk Kedalam Lekuk-lekuk Di Bunung Batu Dan Kedalam Selah-selah Di Batu Terhadap Kedahsiakan Tuhan Dan Terhadap Semarak Kemegangannya Pada Waktu Ia Bangkit Menakut Nakuti Bumi Jangan Berharap Pada Manusia Sebab Ia Tidak Lebih Daripada Tembusan Lampas Dan Sebagai Apakah Ia Dapat Dianak Bapak Ibu Kalau Hari-hari Ini Situasi Di Dunia Ini Sedang Terjadi Corona Memang Ini Adalah Pekerjaan Dari Di Balik Semua Penyakit Ini Di Selangkannya Ada Pekerjaan Si jahat Karena Kita Tahu Bahwa Firman Tuhan Tuhan Berkata Pencuri Hanya Datang Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Tapi Tuhan Yesus Berkata Aku Datang Supaya Umatku Beroleh Hidup Dan Hidup Segala Kelimahan Itu Setuah Perbedaan Nah Kenapa Tuhan Injinkan Penyakit Ini Bisa datang Kenapa Tuhan Injinkan Juga Inggris Ya Istilahnya Ambil Pergian Di Tengah Bunya Ini Dengan Segala Caranya Sebagaimana Baruka Israel Ketika Baruka Israel Itu Hidup Di Dalam Kebenaran Amat Tangan Tidak Tapi Ketika Umat Israel Mulai Hidup Tidak Menyembah Kepada Tuhan Mereka Berpaling Dan Mereka Menyembah Kepada Dewa-dewa Berhala-berhala Seperti Firman Tuhan Yang Bapak Siapa ini Markus Tapi Tidak Salah ya Kemarin Berapa Menteri yang Lalu Markus Sabar Tuhan Itu Allah Yang Cemburu Amin Tuhan Itu Bisa Cemburu Sampai Umat Sayangannya Lalu Sepuluh Hukum Allah Berkarnati Hukum Allah Pertama Sepuluh Hukum Itu Jangan Ada Padamu Allah Yang Dihadapan Yang Kedua Jangan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Dan Jangan Sujud Menyembah Kepadah Berarti Tuhan Sudah Mengharap Tidak Boleh Ada Yang Lain Selain Daripada Tuhan Dan Ketika Tuhan Itu Cemburu Berkemana Tuhan Akan Bertindak Mengizinkan Musuh-musuh Di luar Israel Nah Tuhan Ijinkan Situasi Sudah Mulai Tidak Berdaya Baru Umat Israel Kembali Berjir Kepadamu Akhirnya Baru Mereka Kembali Kepadamu Kembali Kepada Tuhan Tuhan Berbelas Kasih Dan Tuhan Menyelamatkan Makanya Tuhan Kirim Para Hakim Hakim Untuk Menolong Baru Israel Nah Bapak Ibu Akhir Sama Ini Ada Banyak Berhala Berhala Modern Yang Menjadi Kesayangan Daripada Manusia Ya Masih-masih Kita Evaluasi Dalam Hidupan Kita Apakah Ada Masih Adakah Berhala Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Cintai Lebih Dari Tuhan Ya Satu Satu Coba Saja Bagaimana Sepanjang Hari Dengan HP Yang Kita Melih Untuk Apa HP Yang Kita Beranggung Apakah Kita Pakai Banyak Untuk Mendengar Mungkin Kota Kota Atau Banyak Untuk Ya Komunikasi Yang Baik Dengan Sama Kita Untuk Membangun Dalam Keluarga Dalam Bisnis Mungkin Ataukah Mungkin Banyak Kita Pakai Untuk Baca Alkitab Ataukah Di HP Ini Banyak Kita Nonton Hal-hal Yang Sia-sia Yang Tidak Berguna Mungkin Kita Pakai Waktu Habis Untuk Main Game Ya Tuhan Bisa Jemur Dengan Yang Ya Permainan Permainan Yang Tidak Berguna Mungkin Kita Main Game Bisa Sampai Lima Jam Sampai Enak Jam Tapi Baga Alkitab Satu Pasal Tidak Berenang Misalnya Tidak Satu Har Itu Bisa Mendatangkan Jemur Dari Tuhan Ya Bapak Ibu Kita Semua Meng Evalu Evalu Waktu Waktu Ini Waktu Untuk Kita Evalu Sini Kedatangan Tuhan Kita Tidak Ada Yang Tau Secara Pribadi Atau Secara Bersama Sama Kalau Sekarang Ini Bapak Ibu Di Pulau Jawa Itu Benar Benar Suasana Seperti Gawak Darula Bapak Ibu Yang Kita Lihat Di Itu Apa Yang Disampaikan Perkhidmatan Dari Ambat Tuhan Pendeta Dawak Tony Bahkan Juga Ambat Tuhan Abur Amcoy Bahkan Juga Ada Ambat Tuhan Yang Lain Itu Sinkron Kalau Mereka Lihat Ada Malaikas Yang Pegang Pedang Mulai Dari Jakarta Sampai Suramaya Dikatakan Malaikas Mau Sekarang Ini Rumah Sakit Sudah Penuh Di Jawa Orang Itu Ketakutan Di Taman Kenapa Tuhan Kita Hinginkan Seperti Itu Tuhan Benar Memang Musibah Bisa Terjadi Tetapi Dimalik Semuanya Itu Menari-Nari Sepertinya Banyak Orang Yang Maju Tetapi Dimalik Ini Juga Tuhan Itu Bisa Pake Situasi Itu Orang-orang Banyak Yang Tertoba Yang Tidak Percaya Yesus Tidak Percaya Yesus Hari Malam Saya Dari Jaman 11 Sampai Yang Sampai 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 Saya Saya Seperti Puji Tuhan Orang-orang Yang Di Luar Krista Meningkat Banyaknya Kretik Waktu Yang Tersempatan Untuk Kretik Saya Percaya Kepada Yesus Kristus Saya Percaya Kepada Jangan Yesus Banyak Banyak Yang Mengaku Banyak Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Hamba Tuhan Mendoakan Bakalan Kisah Kisah Terjadi Setelah Kena Penang Corona Berhasil Puji Tuhan Bapak Ibu Situasi Tuhan Kita Pakai Alas Mengerja Mendatangkan Segala Kebaikan Untuk Orang-orang Yang Mengasih Dia Di Balik Semua Wabah Musibah Banyak Orang Kembali Kepada Tuhan Orang Sadar Meningkatkan Semua Kehidupan Yang Lama Dan Semua Berbah Kepada Tuhan Mengenal Tuhan Bahwa Tuhan Itu Adalah Segalanya Yang Patut Dihargai Yang Patut Dihormati Yang Patut Dicintai Ya Puji Tuhan Baca Kita Baca Lagi Yesaya Bapak 30 Ayat Yang 15 Yesaya 30 Ayat Yang 15 Demikian Firman Tuhan Sebab Beginilah Firman Tuhan Alah Yang Melangkudus Alah Israel Dengan Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tingkat Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Amin Bapak Ibu Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Tidak Ada Jalan Lain Ketika Situasi Ya Seperti Yang Bumat Israel Tadi Terceritakan Kita Hanya Satu Butuh Keselamatan Dari Tuhan Keselamatan Itu Diterima Saat Orang Itu Datang Bertobat Dan Berseru Kepada Tuhan Ketika Kita Hidup Di Dalam Takut Akan Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Tuhan Ada Dekat Tuhan Yang Akan Mobil Kita Ya Disini Tuhan Akan Menyelamatkan Kita Bangsa Israel Ketika Keluar Dari Mesir Dikejar Kejar Oleh Sirawa Apa Yang Terjadi Tuhan Kata Kamu Tenang Tadi Kamu Diam Tadi Nanti Saya Yang Berperang Tadi Yang Penting Apa Dia Bukan Berarti Terus Malah Tau Tidak Dia Dalam Arti Bangsa Jalan Taja Mereka Menyebrani Laut Oson Musuh Di belakang Mereka Suka Mengejar Mereka Tapi Tidak Kamu Dian Saja Dalam Arti Tenang Saja Aku Yang Berkurang Dari Kamu Artinya Bapak Tidak Usah Panik Tidak Usah Bingung Tetap Jalan Saja Ikuti Berintar Tuhan Musah Pimpin Kamu Berjalan Jalan Maju Maju Tidak Ya Puji Tuhan Bangsa Israel Terus Berjalan Maju Akhirnya Sampai Di Tengah Laut Awal Menutup Antara Tentara Mesir Dan Tentara Dan Pasukan Tentara Apa Yang Terjadi Bangsa Israel Sampai Diseberang Dan Tentara Musuh Orang Orang Mesir Sewa Tenggelam Tuhan Yang Berperang Bapak Ibu Serahkan Semua Masalah Kita Kepada Tuhan Tuhan Yang Akan Berbindah Untuk Menolong Kita Dalam Bindah Menang Dan Percaya Terletak Di Suasanya Bapak Ibu Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Hati Kita Tidur Dengan Damai Kalau Kita Gelisah Kita Kuas Aduh Kita Yakin Hidup Kita Tidak Tidak Disentukan Oleh Corona Masa Depan Hidup Kita Ditentukan Oleh Tuhan Mati Satu mobil, 7 orang Satu turk yang sama Satu turk Tapi dua yang masih cepat Satu yang kritik Yang tiga Terlaman Bapak Ibu itu contoh nyata Kalau memang belum mati Ya enggak mati Tapi kalau memang kita waktunya Kita mau berdoa, juri kembali, itu tidak bisa Intinya Mau keadaan Apapun tetap kita Bersama dengan Terakhir, kita baca Dalam Masmur 90 Masmur 90 Masmur 90 Masmur 91 Kita baca Satu pasal Kita baca pertama-tama ya Bapak Ibu Supaya kita semua diberkati Kita semua kuat Iman kita kuat Amin Dalam lindungan Allah Kita bukan dalam lindungan yang Lain Bukan lindungan sang dewa Tapi kita dalam lindungan itu Tuhan Amin Makanya kita percaya kepada Tuhan itu Yang memberi kita kemenangan Makanya kita akan Baca firman Tuhan Satu, dua, tidak Orang yang Orang yang duduk Dalam lindungan yang Maha kuasa Dan terlindungan Dalam lindungan yang Maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku Yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan Kau dari jerat Penangka burung Dari penyakit Sangat malah yang musuh Dengan tempatnya Ia akan menghubungi kau Di bawah sayapnya Kau akan berhubung Kesetiaannya Ia beriksa Ia akan menghubungi kau Engkau orang yang takut Terhadap kecasiatan malam Terhadap tanah yang terpengar Di waktu siang Terhadap penyakit Kampang yang berjalan Di dalam belak Terhadap penyakit Menulai yang mengamuk Di waktu petang Walau seribu orang yang berpengar di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah tanamu Tetapi itu tidak akan menikamu Engkau orang yang menghubungi Dengan temanmu sendiri Dan mengingat pembalasan Ternyata orang-orang pasir Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang mengaktifkan Ternyata membuat tempat Persebutanmu Malah betul-betul tidak akan menikamu Dan itulah tidak akan mendekat Kepada dirimu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diberitakan yang kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala tanamu Mereka akan mematang engkau Di atas tangannya Supaya hatimu Jangan terlalu kepada batu Singa yang tidak tertutup Akan kau lakai Engkau akan mengingat Anak singa Dan ular tanam Sungguh Hati yang melekat kepadaku Maka aku akan melubukannya Amin 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 Punya hungan, kita percaya Kita ada dalam Lindungan Tuhan Ada perjanjian Tuhan Janji perlindungan Tuhan Buat anak-anaknya Bapak ibu Terus mungkin kita bertanya Ayo Ayo Tuhan itu melindungi anak-anaknya Kenapa Seperti Berapa tahun yang sudah lewat Surabaya Padung Tanteng Gereja-gereja dikuku Gereja-gereja dibakar Banyak anak-anak Tuhan yang masih Sibuk Terbakar dalam gereja Apakah Tuhan yang mencuri mereka Jawabnya bagaimana Bapak ibu Firmat Tuhan tetap Firmat Tuhan Firmat Tuhan Dapatkan ada Memang Yang ditetapkan Untuk dibunuh Akan dibunuh Karena mereka Harus menjadi Martir Mereka Yang sudah Martir Karena nama Tuhan Dianyayakan nama Tuhan Mereka Adalah Martir Dan masih Sampai Dalam Martir Itu Dengan Tapi Orang-orang Yang jadi Martir Bapak ibu Di surga Nanti Upahnya Itu Paling besar Pertanya Pertanya Bapak ibu Jadi Bapak ibu Artinya Teman Apapun Mudah Terkenalkan hidup Tuhan Amin Tetap Tuhan Dengan Berikan Kekuatan Kalau Mereka Jadi Martir Seperti Ini Mereka Mereka Jadi Raja Mereka Tapi Dia Surga Sayangin Dia Tidak Menasakkan Sakitnya Ada Surga Tubuhnya Yang Mereka Tapi Mereka Ada Bersama Dengan Tuhan Dia Tidak 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 Bapak ibu Tuhan Mereka Kekuatan Coba Alam Tidak Menlebih Kekuatan Kita Saya Percaya Perlindungan Tuhan Satu Kesaksian Sebenarnya Yang Lalu Saya Tahu Apa-apa Itu Saya Minta Doa Dari Orang Tua Saya Percaya Saya Berdoa Cepat Jadi Dia Dapat Penelihatan Bapak ibu Dibawa ke luar Jusun Karena Jusun Saya Dua RT Terpisah Dengan Desa Yang Besar Dan Dibaili Dengan Tawa Tawa Dan Agak Jauh Dari Desa Desa Yang Lain Dalam Mimpi Atau Percaya Bapak ibu Dilihat Untuk Melihat Rasaan Saya Seperti Ketinggian Dekat Gunung Lalu Dia Melihat Dari Ketinggian Seperti Dibilang Bumi Itu Penut Dengan Banjir Seperti Tertutup Dengan Banjir Wah Banjir Besar Menutupi Bumi Kemudian Akhirnya Apa yang Terjadi Dia Memandang Memandang Semua Begitu Harus Begitu Derah Nyampuni Setelah Itu Dilihat Ada Dua orang Yang Menemani Dia Yang Membawa Dia Menuntut Dia Untuk Kembali Pulang Kedusun Orang Yang Dia Tidak Kenal Membawa Dia Untuk Kembali Kedusun Lalu Dalam Perjalanan Itu Dilihat Ada Sebuah Sayang Dilihat Ada Sayang Yang Besar Sekali Saya Menuntut Besar Sekali Sampai Dia Belum Begini Wah Ini Sayang Ini Kali Saya Bisa Teranggih Bisa Apa Ya Memegang Itu Bisa Memang Dia Kalau Ayu Sedang Turun Begitu Kalau Pegang Itu Ini Bisa Pakin Itu Berlindung Dataknya Begitu Hanya Kita Teranggih Sayang Lumayan Sayang Ini Bisa 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 Berlindung Katanya Puji Tuhan Akhirnya Dia Lompat Di Pemata Dan Akhirnya Bapak Saya Bisa Itu Pegang Tuhan Teranggih Puji Tuhan Setelah Itu Baru Dia Lihat Ada Sebuah Kain Yang Warna Di Laut Terbentang Dan Akhirnya Kain Menjadi Sebuah Jalan Yang Cingginya Ketika Satu Meternya Ya Itu Yang Bapak Bersama Seperti Itulah Lain Bukan Bapak Benar Bahwa Inilah Situasi Dunia Ini Dunia Ini Sedang Banyak Itu Bicara Dentang Masalah Semua Dunia Ini Sedang Menghadapi Masalah Yang Namanya Penyakit Koronan Ini Masalah Dunia Ini Sedang Bicara Dengan Masalah Tapi Kita Percaya Anak Anak Tuhan Kalau Tadi Bila Ada Dua Orang Kita Katakan Bapak Itu Adalah Malaikat Tuhan Setiap Kita Anak Anak Tuhan Itu Ada Malaikat Kanak Dan Malaikat Kiri Ada Dua Malaikat Setiap Kita Yang Diutus Oleh Tuhan Untuk Menemani Kita Setiap Hari Percaya Bapak Itu Kita Harus Aktifkan Pelayanan Malaikat Ya Puji Tuhan Dan Kita Harus Percaya Dengan Yang Namanya Saya Tudung Perlindungan Tuhan Kita Tahan Ada Ada Laku Dengan Laku Apa Di Bawah Ke Bapak Tahan Bahkan Kita Berlindung Di Bawah Taukan Sayap Kalau Raja Wali Itu Anak Itu Sedang Dalam Bahaya Induk Raja Wali Itu Orang Belum Belum Anak Itu Dengan Sayap Dia Angkat Bapak Ibu Tuhan Punya Saya Berlindungan Aleluia Saya Perlindungan Tuhan Kuasa Tuhan Akan Melindungi Kita Menjaga Kita Sehingga Kita Tengah Ada Damai Di Jangan Tengah Iblis Tidak Bisa Mengocok Kehidupan Kita Iblis Tidak Bisa Untuk Menyerang Kehidupan Kita Pikiran Kita Perasaan Kita Membuat Orang Tidak Bisa Tenang Tidak Bisa Damai Itu Saya Tidak Itu Pekerjaan Yang Yang Diserang Bukan Pikiran Alah Pikiran Sudah Mulai Takut Kalut Dan Akhirnya Tidak Bisa Bidu Tidak Bisa Bidu Tidak Bisa Sakit Mah Aku Sudah Mah Tampak Parah Lagi Akhirnya Kita Komplekasi Segala Macam Minum Obat Aneh Segala Macam Salah Bapak Tidak Memuji Tuhan Kita memuji Tuhan Bukan dengan